Anda menyaksikan news update, saya Bobi Zahidra, pemirsa KPK menetapkan di rut PLN Sofian Basir sebagai tersangka kasus korupsi PLT Uriaus I. Dan berikut adalah keterangan jurubicara KPK, Febri Diansyah. Kita akan dalamnya lebih lanjut. Karena bagaimanapun ketika kita mulai memutuskan SPDP-DP dimulai, itu counternya mulai jalan, waktunya mulai jalan. Nah dengan banyak yang perlu mempekerjaan belakangan ini kita harus membagi-bagi waktu. Bagaimana ketika kita menempatkan itu kan ada batasan waktu untuk kita kemudian membagi resourcenya. Jadi enggak ada kaitan sama hal-hal di luar dari penegakan hukum. Kalau kemudian untuk sikap dari SPDP, Pak, ini kan sebenarnya untuk SPDP, kita belum pernah lihat ini, seperti yang harus dipiksa sebelum penetapannya. Nah berarti apakah memang SPDP ada dikasih, tidak apa-apa? Karena kita belum pernah lebih detail mengajak yang bersangkutan untuk bicara ya, bagaimana kita bilang tidak kooperatif. Nanti kita pastikan kalau dia sudah dipanggil nanti kan, bagaimana dia bahas baru kita-kita simpulkan kooperatif atau tidak. Tambahan sedikit, jadi kalau di penyidikan ini tentu nanti ya baru akan diagendakan pemeriksaan saksi atau pemeriksaan tersangka. Nanti kalau sudah ada informasinya kami sampaikan. Kalau di penyidikan sebelumnya untuk tersangka yang lain itu sudah kami periksa beberapa kali dan hadir memenuhi pemeriksaan. Karena itulah KPK juga menyampaikan agar semua pihak dalam hal ini tersangka ataupun saksi untuk bersikap kooperatif. Jadi kalau dipanggil bisa datang, kecuali memang ada alasan yang sah menurut hukum, bukan alasan yang mengada-ngada. Karena dalam perkara-perkara lain kita tahu ada saksi yang tidak hadir dengan alasan misalnya bukan alasan yang sah menurut hukum atau menurut KUHAB. Nah kami harap itu tidak perlu terjadi agar proses hukum ini bisa berjalan secara lebih cepat dan efisien. Silahkan. Saya David dari CNN tadi disebutkan bahwa pihak KPK sudah mengirimkan surat ke rumah tersangka. Karena yang dikirim sudah terlalu tersangka, apakah, bukan saksi lagi, bukan sebagai kapasitasnya saksi, apakah pihak sosial ini sudah memiliki tangkapannya terkait, penetapannya sebagai tersangka?